Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody I wish you are fine and always happy And for today, we just continue our the last material for chapter 2 About we can do it And we will learn about two steps that we can do something The purpose is just we can do something But for the learning purposes is related with the skill And you can, the students, you can read the learning purposes And we will, I will like to measure about your writing skill and writing skill-nya Kita akan mengukur kemampuan berbicara dan kemampuan menulis dengan aku Okay, now, to step that we can do something Ito talk about ability or disability Ability we use the models Do you remember? Masih ingat? Alright, betul Modal can Yang artinya, the meaning is bisa And about disability Do you remember what the models we use? About can or cannot Betul sekali Can or cannot Now, and then for today, we also will talk about the conjunction and and but Nah, untuk conjunction and and but ini N itu digunakan penggunaan kata hubung N itu digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kalimat selaras Atau setara Untuk penggunaan for but Menghubungkan dua kalimat yang bermakna kontradiktif atau berlawanan Yang mana itu nanti kita lihat We want to see the explanation The next explanation Next Please you watch the video Silahkan anak-anak Please you watch the video After that you have to listen What is Sapo's ability? Jadi Sapo will express two abilities Jadi Dia akan menjelaskan Dua kemampuan yang selaras Okay, please you watch Dibilang seni Saya bisa menggambar Dan saya juga bisa menyanyi You can cannot be like one to three Happy words? Okay, have you done? Alright Now In the first video Pada video pembelajaran pertamanya Pada video pertama itu Sapo menyatakan bahwa Dia bisa menggambar dan menyanyi How to say in English We want to see Sapo Can draw and sing So In the sentences We say that Sapo Can draw and sing Can it show the ability Untuk menghubungkan dua kalimat yang selaras Nah It's clear? Sudah jelas ya Yang dimaksud dengan kalimat yang selaras Atau Kegiatan Kemampuan Lebih dari dua Dua atau lebih Kemampuan yang anak-anakku bisa Tapi Kedua-duanya bisa dilakukan Nah Next The second video Please watch About the Sapo's Ability and disability Guys Nama saya Sapo Homera Saya akan menunjukkan Apa yang bisa saya lakukan Dan tidak bisa saya lakukan Saya bisa bersepeda Tapi Saya tidak bisa mengandalkan motor Karena tapi saya belum sampai Bye Oke Sudah Jadi Disitu Anak-anakku We want to listen Sapo menyatakan Bisa mengendarai sepeda Tapi Dia tidak bisa Mengendarai Motor ini adalah kalimat yang tradiktif Karena satu bisa Dan yang Dia ada swans Dia tidak bisa Nah How to say in English Sapo Can write by cycle But Can write motor cycle Nah Sudah jelaskan Yang mana dikatakan Kalimat yang selaras Dan yang mana Yang dikatakan Kalimat Kontradiktif Yang menggunakan Ketika kalimat selaras Menggunakan Conjunction And Dan Ketika dia kalimat Kontradiktif Menggunakan Conjunction But Nah It's clear Sudah jelas ya Nah Anak-anakku Inggris It's easy Bahasa inggris itu Sangat mudah sekali Betul Isro Betul Sekali Test sekali Ya anak-anak Fun sekali Ya Nah You want to see Nah For the exercise For the exercise Today Pelatihan hari ini Anak-anakku Please write down Membuat kalimat yang selaras Menggunakan kata Menggunakan kata Dan The second one Membuat kalimat Kontradiktif Kontradiktif Sentence Atau kalimat Yang menggunakan Kata But Menunjukkan Your ability And disability Related with the themes Terkait dengan tema Yang sudah ditentukan Nah The second one Subas keduanya Itu adalah You ask your mother Nah Silahkan menuliskan Your mother or your father Pilih salah satunya You can choose Your mother or your father Bapaknya atau ibunya Nah What He or she Can do Can do Apa yang mereka bisa lakukan Nah Temanya tetap sama The themes is the same About the art Sports Skill Or hustle Nah Nanti bisa memilih Salah satu ya Bapak Your father or your mother Can do And then Membuat Coba Kalimat Satu Just one sentence About Juga The contradictive sentence Menggunakan kata But Apa yang Your father or your mother Can do Do it And Or But Can't do it Yang bisa dilakukan Tetapi Dia juga Ada yang bisa Dia lakukan Tetapi Ada juga yang Tidak bisa Dia lakukan Nah Nenaku Itu saja It is for Your duty today Itu adalah tugasnya Nenaku Ya Keep your spirit And your health I think that's all For today Thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Tidak Tidak Tidak